nyampe di Ampel disambut dengan hangat waduh ponaanku datang kok bisa ponaan oh iya saya sabil itu ponaannya Raden Rahmat Sunan Ampel kenapa begitu? karena Raden Rahmat dengan Khalifah Husin itu sepupu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel kita dimana kesempatan kita pada kali ini kita akan melanjutkan cerita bagaimana perjalanan atau kisah Mondoknya Raden Fatah di Ampel dan juga saya sabil begitu juga Raden Husin kemudian Pak sebagaimana yang telah diceritakan sebelumnya kan iya bahwasannya ketika nyampe ke Ampel Raden Fatah itu merasa nyaman suka seneng karena pemondokan itu berdiri rapi banyak santri yang berzikir salawat banyak Quran sehingga dia pengen juga Mondok nah ini bilang sama adiknya saya pengen Mondok disini kan begitu teman-teman sekalian setelah bertemu dengan setelah melapor kepada lurah pondoknya Alim Abdullah dan juga disampaikanlah oleh Alhamdulillah kepada Sun Ampel maksudnya ada pemuda gagah dari Palembang namanya Raden Fatah Budla Arya Damar ingin Mondok disini kan begitu katanya si Alim Abdullah lurah pondok akhirnya dia suruh masuk panggil ketika dipanggil emangnya sudah kenal kan memang yang memberi nama Raden Fatah itu kan Sunan Ampel sehingga Islam masuk Islamnya Arya Damar itu ya ketika Sun Ampel mampir ke Palembang kan begitu sehingga Sunan Ampel tanya kepada kepada Raden Fatah kamu kesini ini atas perintah Ramamu atau gimana lalu katanya Sunan katanya Raden Fatah tidak Kajang Sunan saya kesini memang atas kehendak pribadi kehendak sendiri ingin Mondok kesini emangnya kamu bisa kerasan tinggal disini disini silba kurangan makan 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 kurang kurang makan dikurangan begitu tidak ada pengawal tidak ada pembantu yang akan ngerawangi kamu katanya Raden Fatah saya sudah bertekad bulat meskipun pahit terasa meskipun rasanya pahit akan saya jalani saya siap mondok disini sudah kata kata kanjeng sunan kalau memang itu tekadmu silakan kamu mondok disini akhirnya Raden Fatah itu lanjut sampai berapa nama ada di santren Ampen ngaji kepada kanjeng sunan Ampen sedangkan teman-teman sekalian kedua teman perjalanannya yaitu Seh Sabil dengan Raden Hussein adeknya ketika nyampe ke Majapahe itu bingung ini kita mau ngapain mau ketemu siapa bingung akhirnya dia ketika mereka nyampe di alun-alun duduk di bawah pohon beringin ketepatan saat itu Brawijaya sedang menuju Pasowanan agungnya mau masuk pohon agungnya menerima tamu banyak pengaduan dari rakyatnya dari tentara menterinya setelah itu melihat kok ada kedua pemuda di bawah pohon beringin ada nyuruh menteri coba kamu tanyakan itu anak dua pemuda itu lagi apa tujuannya mereka siapa dari mana mau apa akhirnya si menteri sindiko tahu kan begitu namanya raja yang mulia baik yang mulia datanglah ke anak kedua pemuda tadi itu dia menanyakan kalian ini siapa lalu sehsabil menjawab saya sehsabil ayah ayah saya khalifah husin putranya maulana ishak dari malaka kalau ibu saya itu rah atau putrinya arya baribin penguasa madura terus kamu saya adalah raden husin saya 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 adalah putra Arya damar palembang lalu kalian tujuannya apa kesini saya kesini hendak mengabdi kepada tuan raja hendak mengabdi kepada kerajaan majapahit akhirnya teman-teman sekalian si menteri sudah menemukan jawabannya siapa mereka dari mana asalnya tujuannya apa ke majapahit laporlah kepada raja setelah dilaporkan mendengarkan laporan daripada mantri si raja senang panggil kesini anaknya hanya dipanggil yang namanya raja ketemu raja rakyat jelata ketemu raja yang nunduk kepalanya tunduk gini kita bertemu dengan guru kita menundukan kepala tidak berani mendongak kepala tidak berani memandang kepada kepala kepada guru kita maka begitu ya samalah saat itu kedua pemuda ini Raden Hussain sama saya Sabil itu juga tidak berani memandang kepala kepada raja mendukkan kepalanya lalu ditanyakan lagi kalian siapa jawab lagi bahwasannya saya kata ini Raden Hussain yang jadul saya adalah Raden Hussain putra Adipati Palembang saya ke Majapahit tidak mengambil kepada Tuhan Raja terus sampingmu saya sehsabil lebih pelan ngomongnya lebih kalam ngomongnya namanya mungkin namanya seh lah ya seorang yang ambil ilmu saya sehsabil dari Malaka ibu saya ayah saya itu Khalifah Husin bin Maulana Ishak sedangkan ibu saya itu putri daripada Arya Baribin Pengasa Madura tujuan saya mungkin di dapur butuh tukang masak saya siap itu itu katanya katanya saya sambil jadi saya sambil jawabannya mungkin kami ingin mengabdi kepada Tuhan Raja mungkin di dapur butuh tukang masak saya siap menjadi tukang masak ini teman-teman sekalian yang mendengar pernyataan kedua pemuda itu Raja Brawijaya itu suka akhirnya mereka langsung diterima langsung diterima menjadi abdi raja tetapi bukan menjadi juru masa Khalifah apa sesabin bukan menjadi juru masa dan Adipati dan Raden Hussein pun bukan menjadi tukang kebun tidak tetapi oleh Raja Brawijaya saat itu Raden Hussein diberi harkat martabat yang tinggi menjadi Adipati diterung dengan gelar pangeran Adipati pecat tanda atau Adipati Adipati pecat tondo diterung juga dikenal Adipati terung nanti sedangkan Khalifah kad sedangkan sesabil itu setelah mengetahui bahwasannya dia adalah putra daripada Khalifah Hussein yang mana Khalifah Hussein itu kan dulu ketika ayatnya ayatnya sesabil ketika ditawarin tinggal di di Barujaya di Majapaya dia gak mau bahkan mengatakan Tuhan Raja saya lebih suka tinggal di Madura akhirnya Khalifah Hussein pulang ke Madura berdakwah di Madura dikenal dengan Sunan Mertoyoso di Martajasa di selatannya makamnya Sheikh Khalil Bangkalan itu makamnya Khalifah Hussein akhirnya kita sudah tahu oh anaknya Khalifah Hussein jadi kamu datang ke Ampel datang ke Ampel minta ke Kandeng Sunan Ampel tempat dimana yang layak untuk kamu karena udah tahu saya sabil kan seorang Sheikh dia seorang pendakwah meskipun pengennya menjadi Tuhan Juru Masak di Makai mungkin bahasa bahasa untuk bahasa untuk antrep asornya seorang saya sabil mungkin di dapur butuh Tuhan Juru Masak saya siap menjadi tukang masak kan begitu bahasanya tetapi karena kapasitasnya Sheikh Sabil itu dipahami oleh Barid-Berid Jaya bahwanya gak mungkin lah seorang menjadi tukang masak di dapur dia surang da'i ponanya Sunan Ampel akhirnya oleh Barid-Jaya kamu ke Ampel kamu datang ke Sunan Ampel ke Raden Rahmat minta tempat ke beliau akhirnya Raden Hussein itu disiapin bala tentara diiringi untuk menjadi adipati di Terum sedangkan Khalifah Hussein berangkat menuju Ampel bertemu dengan Khalifah Hussein bertemu dengan Kanjang Sunan Ampel sampai di Ampel disambut dengan hangat waduh ponanku datang kok bisa ponakan loh iya saya sabil itu ponakannya Raden Rahmat Sunan Ampel kenapa begitu karena Raden Rahmat dengan Khalifah Hussein itu sepupu Raden Rahmat putra daripada Ibrahim Asmuro Kondi bin Jumadil Kubro Khalifah Hussein putra daripada Syarifah Zainab Biti Jumadil Kubro jadi dicambut dengan hangat akhirnya oleh Sunan Ampel kamu ya tahulah ya kenalkan memang Sunan Ampel itu adalah pusat atau pusatnya penyeberan dakwah di Jawa saat itu akhirnya setelah sampai ke Ampel saya sambil itu diperintah untuk berdakwah di ngudung ngudung itu daerah Duma sehingga beliau saya sambil dikenal dengan Sunan Ampel teman-teman sekalian inilah kisah kelanjutan daripada Raden Fatah Mondok ke Ampel semoga informasi singkat ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa like comment and share jika mau kalian baik jika mau kalian ini layak untuk di share ke teman-teman yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati